Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Noronah Kadri Dari kelas 11 Ipah 1 Dr. Santri Dedei Ito Barakat Jadi disini Saya akan menjelaskan Materi tentang Masa kejadian Islam Jepatlah abad yang lalu Jadi Kedai Islam Masa kejadian Islam Yang saya akan menjelaskan pada hal ini Yaitu Tram Badi Ambasiyah Jadi Tram Badi Ambasiyah itu Memiliki 35 Halifah dan Pemerintah selama 505 tahun Di antara Banyak halifah Pemerintah pada saat itu Ada 5 halifah yang terkenal Di antara yang pertama adalah Abu Abbas As-Saffah Abu Jafar Al-Masuh Haruh Al-Rashik Al-Makmur Al-Nasim Oke Yang pertama Abu Abbas As-Saffah Abu Abbas As-Saffah Salah satu Tokoh umum Halifah umum Yang menciptakan Atau melahirkan Bani Ambasiyah Jadi Bani Ambasiyah ini Pertama lahir Ketika Abu Abbas As-Saffah Memanakan Para terbuka Atau disebut Dengan nama Azab 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 Kemudian Abu Abbas As-Saffah Pemerintah di Bani Ambasiyah Selama Empat Tahun Sangat singkat ya Nah Pertama Selama Empat Tahun ini Abu Abbas As-Saffah Mampu Merubah Bani Ambasiyah Setelah dan mungkin Sejak Mampu Mengahirkan Seluruh Bani Ambasiyah Dan Bani yang lain Sehingga Bani Ambasiyah Sampai saat itu Berpuasa Kemudian Yang kedua Yaitu Abu Jafar Al-Mansur Abu Jafar Al-Mansur Merupakan Pembangsa Terkenal Tuhan Kanada Karena Halifah ini Dia yang membuat Tuju Kebijakan Khalifah Yang Yang mampu Merubah Bani Bani Ambasiyah Pada saat itu Dan mampu Menjadi Penyukung Dan pendorong Besar Bagi Perkembangan Bani Ambasiyah Kemudian Pada masa Pemerintahan Abu Jafar Al-Mansur Dapat Menaklukkan Kerajaan Besar Di Selatan Berpuluhus Dan Ratu Iren Yang saat Itu berkuasa Pada saat itu Kemudian Adulah Yang pernah Menkatakan Yaitu Menurut Tabatiba Mengatakan Bahwa Beliau adalah Raja yang sangat Agung Tegas Berani Dan sangat Bijaksana Kemudian Yang ketiga Halifan Sang Terkena Yang ketiga Adalah Harun Rasyik Harun Rasyik Yang ini Terkena Karena Programnya Banyak Program yang Dibuat Dan sangat Mampu Berubah Bani Ambasiyah Di antara Programnya Yaitu Baytulmal Dan Baytulmal Baytulmal Adalah Yang bertugas Untuk Menurus Narabidana Dan Ada juga Yang menurus Masalah Pakaian Dan Narabidana Kemudian Batul Hikmat Adalah Suas Intusi Kebudayaan Pada Jalan Itu Yang terbesar Di Jaya Eropa Kemudian Yang keempat Al-Makmud Al-Makmud Yang terkenal Karena Sifatnya Kenapa Sifatnya Sifatnya Sang Pemah Pernah Suatu hari Al-Makmud Memaahkan Seorang Penghasut Atau Penjahat Yaitu Fadli Bini Wabiyah Yang telah Menghasut Beberapa Penjahat Untuk Terangkan dirinya Dan Yang terakhir Halif yang Saya terkenal Yaitu Al-Mukhtasim Al-Mukhtasim ini Sebelum Al-Makmud Meninggad Al-Makmud Meninggad Al-Makmud Al-Mukhtasim Adalah Tangan-kanan Al-Mukhtasim Adalah Tangan-kanan Dari Al-Makmud Yang sangat Tengah Pemberani Dan Tak Menjadi Ketak Jadi Kembali Kesimpulan Ada Dua Hikmah Yang bisa Kita Menjadi Kerajaan Kerajaan Kedua Kerajaan Tersebut Kemudian Yang kedua Dari Sifat Al-Makmud Yang suka Pemaaf Karena Pemaafnya Yang sangat Besar Karena Mampu Memahamkan Pemprotek Yang menghasuk Orang-orang Untuk Menantan Dirinya Oke Itulah Sedikit Materi Masa Kerjaan Islam Memudahan Bisa Bermanfaat Bagi Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih